Intro Dianjurkan Membaca Al-Gur'an Memiliki keutamaan Sangat besar Akan tetapi kita perlu waspada Karena Tidak sedikit Orang yang membaca Al-Gur'an Akan tetapi mereka Tidak mendapatkan kemuliaannya Tidak mendapatkan Keistimewaannya Melainkan mendapatkan murkanya Dan laknatnya Sebagaimana Rasul Salallahu Imam Anas bin Malik Beliau berkata Rubbata Lil-Gur'an Rubbata Lil-Gur'an Wal-Gur'anu Yal-anu Berapa banyak orang yang membaca Al-Gur'an Wal-Gur'an Sedangkan Al-Gur'annya Yal-anu melaknatnya Kenapa kok Al-Gur'an itu dapat melaknat Seseorang yang membacanya Tentunya karena Ia Membacanya Tanpa Memerhatikan Asal membaca Atau Membaca Al-Gur'an Akan tetapi Meninggalkan Yang diperintahkan Mengerjakan Yang dilarang Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Igra'il-Gur'an Mana hak Fa'ilam tanhaka Falasta takra'uh Katanya Nabi Kalau kamu membaca Al-Gur'an Lakukan Laksanakan Apa yang diperintahkan Tinggalkan Apa yang dilarang Tapi kalau yang dilarang Tidak kamu tinggalkan Tidak kamu jauhi Maka kamu tidak Membaca Al-Gur'an Dianggap Tidak membaca Al-Gur'an Al-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Karena itu Ketika kita membaca Al-Gur'an Kita harus belajar Bagaimana cara Membacanya Dengan baik Kemudian Tinggalkan Apa yang dilarang Oleh Al-Gur'an Kerjakan Apa yang diperintahkan Ini tidak sedikit ya Orang membaca Al-Gur'an Tapi dia melaknat dirinya sendiri Di saat membaca Al-Gur'an Kenapa? Yang dilarang Di dalam ayat Al-Gur'an Tidak ia jauhi Dikerjakan Sehingga dilaknat dia Melaknat dirinya sendiri Melaknat dirinya sendiri Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama Innal abda Layadulu Al-Gur'an Fayal'anu nafsahu Wahu ala ya'lam Sesungguhnya seorang hamba Ia membaca Al-Gur'an Lalu ia melaknat dirinya Tanpa ia mengetahui Tanpa dia merasa Kalau dia melaknat dirinya sendiri Ya gra'ala laknatullahi ala thalimin Dia membaca ayat Al-Gur'an Ketika ayat dibaca Ada kalimat Ala laknatullahi ala thalimin Ketahuilah laknatnya Allah itu Kepada orang-orang yang thalim Dia termasuk daripada orang-orang yang thalim Thalim itu jangan anggap Kita melakukan kesalahan kepada orang lain Tapi juga kepada diri sendiri Allah berfirman dalam ayat Al-Gur'an Wa'idha fa'alu fahishyatan Au dhalamu anfusahum Bukan mendhalimi gairahum Dhalamu gairahum Bukan Dhalamu anfusahum Mendhalimi dirinya Mereka sendiri Apalagi mendhalimi orang lain Dia gak mendhalimi orang lain Tapi mendhalimi dirinya sendiri Berarti dia ketika membaca ayat ini Melaknat dirinya sendiri Atau misalnya Ayat yang lain Yang serupa Ala laknatullahi ala thalimin Laknatnya Allah Kepada orang-orang yang thalim Dan dia termasuk daripada mereka Karena itu Berusaha Ketika membaca Al-Qur'an Mengamalkan apa yang kita baca Meninggalkan apa yang dilarang Sebagaimana para salafus soleh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!